Kedasnya hubungan Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardada atau Letu Fardada tegak ramai diperbincangkan Hubungannya telah sampai tahap pertunangan tersebut telah resmi putus Pihak Wedding Organizer atau WO pernikahan Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardada Sista Wedding pun menceritakan persiapan hingga rencana gelar acara yang sudah dibicarakan Dikatakan pihak WO bahwa recadanya acara pernikahan akan digelar pada awal tahun 2025 mendatang Namun sayangnya takdir tak berpihak pada Ayu dan Dana Hal itu disampaikan pihak Sista Wedding dikutip dari Youtube Intens Investigasi Rabu 3 Juli 2024 Untuk persiapannya pihak Sista Wedding berujar bahwa Ayu Ting Ting baru memilih tempat belum ada persiapan yang lainnya Diakui pihak WO Ayu Ting Ting memberikan kabar terkait batalannya pernikahan baru beberapa hari yang lalu Pembatalan acara itu disampaikan Ayu Ting Ting langsung Namun saat disinggung soal pembayaran pihak WO enggan membeberkannya Ya sebelumnya Ayu Ting Ting secara langsung telah membenarkan hubungannya dengan Muhammad Fardada telah kandas Disinggung soal alasan putus Ayu Ting Ting berujar ada suatu hal yang telah dilakukan oleh Abdi Negara dengan pangkat letu tersebut Satu hal tersebut terupanya sudah tidak bisa ditolerir lagi oleh Ayu Ting Ting Terus saksikan dan jangan lupa follow dan subscribe Facebook, Instagram, dan Youtube Pajar Paskin Post Agar sobat di post dari tinggalan info padari dari kita Sampai jumpa Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia